Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini kita akan membuat tutorial instalasi Windows 10 pada aplikasi Vertolbook yang pertama kita lakukan adalah yang pasti kita install dulu aplikasi Vertolbook nya setelah itu kita pastikan telah mendownload iso dari Windows 10 yang akan kita install di Vertolbook ya langsung saja kita menuju ke videonya pertama sebelum kita memulai kita bisa klik menu new pada pojok kiri menu virtual box setelah itu kita isikan sesuai dengan nama pada iso setelah itu kita atur penggunaan memori pada iso Windows 10 ini kita isikan besar memori 1024 dan kredit virtual hard disk setelah itu lokasinya pilih pilih kemudian oke kemudian kita klik start kita tunggu berapa saat kemudian kita pilih iso yang telah kita kita nolong tadi kita masukkan ke virtual booknya lalu start kita akan muncul tampilan Windows 10 nya disini kita akan menunggu lumayan lama ya jadi harus sabar dan baterainya pun harus penuh Nah kita akan setelah menunggu kita akan terdapat tampilan Windows setup kita pilih bahasa yang akan kita gunakan waktu-waktu kita pilih waktu Indonesia ya lalu next kemudian install Windows 10 ya di sini cukup lama ya waktu install ya jadi kita harus sabar ya Nah kemudian kita ada tampilan ada tampilan Windows setup kita centang kemudian next setelah itu kita kita pilih menu custom nah kita akan eh ditampilkan drive space dan kita isikan drive space tersebut sebesar 20.000 MB MB kemudian kita app nih oke setelah itu Windows posisi duanya kita format oke 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 kemudian kita tunggu beberapa saat dan next dan di sini di sini juga kita akan menunggu proses instalasi pada Windows nya ya lama sih nah kita tunggu beberapa saat setelah itu akan muncul tampilan Windows 10 disini juga kita nunggu lagi dan kita akan ditambilkan ke menu windows selanjutnya nah iyalah kita menunggu proses instalasi windows 10 nya berhubung proses yang memakan waktu yang lama maka kita skip setelah menunggu waktu yang lama akhirnya kita bisa melanjutkan proses instalasi windows 10 nya setelah itu kita klik use express setting kemudian tunggu beberapa saat setelah use express setting selanjutnya kita user kita isi user pada name windows tersebut finally akhirnya windows 10 bisa diikut jadi begitu cara mau install ulang windows 10 melalui virtual box yang dilakukan oleh saya sebagai editor pengedit windows 10 nya dan musik nur syarif sebagai pembicaraan nomor 1 dan dita sebagai pembicaraan nomor 2 cukup sekian dari saya nur syarif dan dita ya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati yang terima kasih telah menonton! selamat menikmati